Kemarin Mbak Cagup, satu lagi ini sudah bilang salah satu solusi kemacetannya yang mau bikin psikolog keliling dan lain sebagainya. Nggak usah repot-repot psikolog keliling. Tentu setiap kita pasti punya misi, punya tujuan. Kita nggak usah ada yang ngejelek-jelekin yang mana. Artinya begini, Jakarta ini unik. Siang 14 juta, malam 9 juta. Kenapa saya bilang 9 juta malam? Berarti 4 juta itu mendatang. Kemacetan itu terjadi pada saat-saat, maaf, jam kerja, datang, pulang. Itu macet. Contoh soal, Lebaran, Jakarta kosong. Artinya ada potensi untuk merevitalisasi yang dibilang sistem ini. Karena yang namanya begini, Bang Yos bikin busway. Bayangin kalau dulu nggak ada busway. Berhenti nih Jakarta. Bang Foke bikin juga MRT segala macem. Ahok, kemudian Bang Anies. Maka itu kemana? Kita ngarepin ini insya Allah nih. Kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan-mantan gubernur. Karena Jakarta ini dibangun, berisi nambungan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kakak Bu Zidego, visi gue begini. Nggak, Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APB DDKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2022. Programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru, kerja yang lain. Ini dulu yang mesti diketok.